Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Asia Arsitek Meliki lahan dengan ukuran yang luas Menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pemiliknya Karena dengan lahan yang luas Dapat menciptakan dunia yang mewah dan nyaman Dengan fasilitas yang melimpah Dan dapat memberikan ruang yang cukup untuk aktivitas sehari-hari Seperti rumah yang satu ini Untuk serumah klasik modern, dua lantai Penasaran sepatu dari rumahnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, sudah kali ini akan dibangun di atas lahan Soal 1197 meter persegi Dengan luas bangunan total 1013 meter persegi Wah, seberi kalian penyalahan soal sini Komen di bawah ya Tampilan fasad atau depan rumah Menjadi identitas tersendiri bagi semua desain rumah Begitupun dengan rumah ini Dengan perencanaan yang baik Dengan elegansi yang sempurna Untuk menciptakan semua desain rumah Dengan gajah sektruktur klasik Yang mengusung keindahan dan kemegahan pada fasadnya Serta rasa nyaman dan keharmonosan keluarga Pada interiornya Keanggunan yang menawan Dan tampilan yang megah Dengan pelarian yang khas Setinggi 8 km Yang mewah dan bersih Berkat penerapan warna cerah Pada eksterior fasadnya Wah, indah sekali ya Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail Kita mulai dari bagian depan Kemegahan yang seimbang Dari desain pagaran yang monumental Setinggi 3,5 meter Dari perencanaan material plastraji Dan batu paras Pekerian klasik Dengan hiasan oran besi tempa Dan besi hollow Di atasnya Serta rafik atasi hijau Yang menjukan mata Dan terdapat ada gerbang besi tempa Dengan ketinggian 3,4 meter Pada gerbang utama Dan ketinggian 2,5 meter Pada gerbang samping Wah, menawan sekali ya Nah, rumah ini Difasilitasi dengan area carport Berukuran 7,6 meter Yang menurut gue unit mobil Yang ditopang oleh sebuah percang pilar Dengan ketinggian 3,7 meter Dan di bagian atapnya Dilapisi atap sekelat kaca Yang tentunya berfungsi Untuk memasukkan cahaya alami Ke area carport Nah, di samping area carport Terdapat area teras Yang didesain dengan lampu pencahayaannya Yang menawan Tidak hanya soal transisi antara ruang luar Dan ruang dalam Area teras Juga mengambil peran penting Untuk merepresentasikan karakter rumah Dengan kesan kemewahan yang disempurnakan Dan area nyataman Sehingga teras tetap terasa natural Sekaligus sebagai pemasok oksigen Dan membuat aliran udara di rumah Menjadi optimal Wah, menarik sekali ya Nah, sebelum Soekara dalam rumah Kita beralih ke asamigiri Desain yang elegan Dan teratur Mencipta ketampilan yang anggun Dengan banyak campukaan Dan ukuran ornamen Profilan klasik Yang memberikan eksen kemewahan Dan mencipta ketampilan yang megah Simetris Dan teratur Dan di ujung sisi kiri Rapat area gerbang Sebagai serangan akses Ke belakang rumah Wah, cantik sekali ya Nah, sekarang kita beralih Ke arah samping kanan rumah Kesan klasik yang modern Bisa kita rasakan Dari pengundangan jalan besar dan tinggi Setinggi 7,9 meter Yang memberikan cahaya alam yang cukup Dan mencipta ketampilan yang estetis Yang indah Kukiran profilan klasik Yang menawan Dengan vegetasi asri Memberikan visual kemegahan Yang elegan Wah, menawan sekali ya Beralih ke arah belakang Selain fasad yang megah dan indah Arah belakang rumah Ini juga tak kalah menarik Untuk arah belakang ini Dia fungsikan sebagai arah bersantai Dengan pesan alam tropis Dengan kenyamanan Yang menyenangkan Terdapat area kolam renang Berukuran 3x10 meter Yang menyegarkan Dengan sebuah gazebo Yang menjadi tempat bersantai Yang teduh Sejuk Dan berhawas segar Dan di sisinya Terdapat area dapur terbuka Yang bersebaran langsung Dengan area taman hijau Kesan bagai yang anggun Masih melekat Pada area belakang rumah Karena adanya Tiga buah pilar Yang berdiri tegas Setinggi 7,5 meter Di area lantai 1 Diberikan bukaan yang lebar Agar kesegaran di area taman Dapat mengalir Kedalam ruangan Sedangkan di area lantai 2 Terdapat area balkon Untuk menikmati keindahan Vial landscape area Dengan suasana menyegarkan Dari elemen tropis asri Yang pastinya Akan membuat pengguna rumah Jari betah Dan serasa liburan Setiap hari Wah menarik sekali ya Nah sekarang kita beralih Ke area atas rumah Kenyamanan Keindahan Dan gemegahan desainnya Dari elemen yang diterapkan Dengan keseimbangan Yang efisien Sedikit berbeda dari biasanya Selain menerapkan atap limasan Atap rumah ini Juga menggunakan atap kubah Yang menjadi salah satu orang Menempenghias Sebagai elemen dekoratif Karena desainnya Yang unik Dan menarik Membuat rumah terlihat Menjadi lebih mewah Lebih klasik Dan estetik Wah cantik sekali ya Gimana berdapat kalian Komen di bawah ya Nah sekarang kita masuk ke rumahnya yuk Let's go Sambutan hangat yang mewah Dari area fire Desain yang efektif Dan kesan mewah Dari meja konsol Dengan fitur pilihan Dan action farmer Jadi sini Rekorasi yang mewah Pada dindingnya Dan kesan efektifitas Pada lantainya Wah menawan sekali ya Beranjak dari area fire Kita beralih Ke ruang tamu Dengan layangan yang cukup luas Rumah ini Memiliki fasilitas yang melimpah Dan salah satunya Adalah ruang tamu ini Sistem mencahat yang baik Dekorasi yang menarik Dan tetap letak yang estetis Untuk menciptakan kesan positif Pada ruangan Dengan maksimalkan bukaan Yang tidak hanya sebagai penetrasi cahaya Namun bukaan yang lebar Cukup dapat membuat udara Beresikulasi Dengan baik Kenyamanan yang harmonis Dari sofa bench Dan alas karapat yang hangat Memberikan eksen betah Pada ruangan ini Wah nyaman sekali ya Berlalih kurang keluarga Dengan lahan 1197 mata persegi Rumah mewah ini Memiliki living area yang megah Dengan layout yang super lega Desain yang mewah Dan khas Dengan gaya klasik Dari tone warna cerah Dengan aksesoris dan elemen Untuk menambah kenyamanan Seperti sofa bench Set table Furniture Alas karpet Dengan lampu hias yang seleras Diberikan area tv yang memiliki materaban pelapis berkualitas Dari akses marmer Dengan akses yang cermin Serta garis-garis ornamen Yang menjurang tinggi Dan menawan Yang menciptakan suasana berkumpul bersantai keluarga Dengan kenyamanan yang rileks Dan menyenangkan Sebagai jantung rumah Dan kemegahan yang luas Dengan kesan dramatis Dan penampan konsep open space Dari bukuan yang lebar Serta area void Bodias lampu gantung estetik Dan berdominasi tolala putih bersih Menjadikan rumah lebih terang Karena cahaya alami Dan disiklasi udara yang optimal Di dalam ruangan Dan konsep tersebut Mencipta desain interior klasik yang anggun Menawan dengan pesona indah Dan berkelas Di belakangnya Terdapat area tangga Yang jadi center of tension Di arah ini Riling bisi tempa Interior kayu Serta penarapan dinding yang sermar-remer Dengan lukisan yang estetik Dan lampu gantung Yang cantik Interior yang kayakan ruangan Di tiap sisinya Yang efisien dan fungsional Dengan penampan lain otopan plan Yang dapat diakses Dari segera penjuru ruangan Dengan mudah Dengan remodding Pada rantai 2 Yang menawan Wah menarik sekali ya Nah disisinya Trapetorong mojola Dengan framing mirapnya yang artistik Dan desain yang cukup lega Dengan bukaan yang memberikan pencahayaan Dan udara alami Agar penghuni dapat beribadah Dengan nyaman Wah menawan sekali ya Tak cukup disitu saja Rumah ini Juga dilengkapi dengan area duduk Dengan aksesoris Dalam dekorasi wall modding Yang nyaman Untuk bersantai Dari sini bisa kita lihat Area selling dengan Covered plafon Yang dapat membawa Suasana ceria Sekaligus Dan hadirkan ambience Yang menyenangkan Lewat lampu dekoratif Pada plafon Wah indah sekali ya Bergeser ke sisi kanan Kita akan menjumpai ruang makan Yang berada dalam satu area Dengan ruang duduk Dari konsep Ruang open spacing diterapkan Menjadikan ruang yang lebih dinamis Berkelas Dan berkesan elegan Dengan tatanan yang rapih Diterumakan Untuk mendengar rasa ruang yang menyenangkan Satuanya tapi dengan bersama Wah menyenangkan sekali ya Beralih ke area pantri Perpaduan warna Dan bercahayaan yang seirama Setelah penggunaan materi pilihan Dengan terbilitas yang baik Dengan bukaan pada kabinetnya Untuk menunjukkan fungsi utama Dan segala aktivitas Di area ini Dengan sentuhan elemen dekoratif Sebagai reksan pemanis Pada area pantri Wah menawan sekali ya Nah kira-kira ada area apa lagi ya Nah ini adalah lohong kerja Yang berada di lantai 2 Yang dirancang dengan efektif dan efisien Untuk memenuhi dan maksimalkan produktivitas Sangat membalik rumah Dengan suasana dan fitur memadai Untuk membuat mudah Dan memberikan kenyamanan Dengan kesana yang mewah Dan elegan Penerapan layout linier Yang memberikan elemen-elemen utama Dalam ruangan Sepanjang satu garis lurus Dan maksimalkan penggunaan ruang yang efisien Untuk menciptakan rasa ruang yang lebih formal Agar lebih produktif Dengan ruang terbuka Dan fleksibel Diberikan area duduk yang nyaman Dengan area TV Sebagai saran hiburan Dan relaksasi Untuk bersantai Pada ruangan ini Interior yang kaya Akan dekorasi dan fitur Yang menunjang selaktifitas Di area ini Wah menang sekali ya Nah selanjutnya Kita lihat kamarnya yuk Let's go Nah ini dia Kamar utamanya Meliki layout 17x11 komodometer Dengan sentuhan 3 dimensi Pada aksan HPL Pada area dindingnya Dengan asian cermin kemasan Di sisinya Kenyamanan Dari bed tidur yang sesuai Dengan gaya yang diterapkan Untuk membantu kautas tidur Jadi lebih baik Dengan suasana yang tenang Dan damai Kamar utama ini Meliki fasilitas yang lengkap Boleh dari area TV yang elegan Dengan elemen action warmer Dan lampu pencahayaannya Yang menawan Serta meja rias Dengan action warmer Dan kecah cermin Yang dihasilkan Yang dihasilkan Dengan sistem pencahayaan Dengan lem Yang memberikan suasana yang sesuai Sehingga ruangan menjadi tembak Lebih hidup Dan berdimensi Selain itu Diberi kemeja kerja Yang berada di samping bukaan Agar mendapatkan penghawaan Sebagai relaksasi Yang menyegarkan Dilengkapi dengan area WIC Yang tak kalah mewah Dengan konsep terbuka Menggunakan torong refuti bersih Dan pintu kaca Sehingga ruangan pun Lebih lega Untuk menyimpan Berbagai koleksi tas Dan pakaian Pemilik rumah Wah menawan sekali ya Diberikan area Kewar mandi Dengan proporsi yang nyaman Diberi penopan action warmer Yang berikan tampilan Lebih clean dan cantik Dengan fasilitas utama Di luas tofel Dengan pencahayaan Pada area cermin Yang diterapkan Dilengkapi dengan betap Yang dihasilkan Sistem pencahayaan Dan lamp Dan action warmer Untuk menciptakan lampu Dan yang menarik Dan modern Wah lengkap sekali Fasilitasnya Nah sekarang kita lihat Kamar anaknya yuk Let's go Desain interior Dalam balutan material Dengan warna lembut Dan bertekstur Membuatnya terlihat Lebih nyaman Stylis Dan modern Sementara kesan elgen Hadir Di depan warna kontras Yang berikan sedikit Sentuhan glamour Pada ornamen Yang ada Dalam halaman dekoratif Pada area tv Penelapan action warmer Dengan pencahayaan Hidden lamp Dan digeris-geris Molding keemasan Dengan kesan hangat Dan menyenangkan Sehingga Sang anak Dapat merasa betah Di dalam kemar Diberikan lemari penyimpanan Dan meja belajar Sebagai fasilitas penunjang Kebutuhan Sang anak Diberikan RWIC Dengan warna monochrome Yang efisien Dan elegan Wah nyaman sekali ya Bagaimana menyenangkan Rampingkan kolom komentar ya Nah guys Beraget sudah Cerita rumah klasik modern Dua lantai ini ya Sebuah hunian yang mewah Dan nyaman Rumah ini Akan menjadi doang terbaik Untuk mempunyai orang-orang bersama Purga tercinta Anda pun Mendapat pelikian yang nyaman Dan tidak seperti ini Ceritakan Kisah dan impi Anda Kepada kami ya Kami siap jadi bagian Untuk memujudkan rumah impian Anda Karena kami percaya Setiap orang Dapat memujudkan rumah impiannya Follow konsesial di Sarsitek Untuk mendapatkan Masih terkini Seperti sosial rumah Dari kami Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye